Kewetan jembatan dan ruas jalan harus terpelihara dengan baik oleh warga maupun oleh pemerintah setempat. Nah terkait itu teman-teman di seputar Cajur Selatung khususnya dekat Lapang Parigi. Kampung Parigi ini ada jembatan di pinggirnya. Ada tumpukan sampah yang berserahkan yang berlangsung cukup lama. Ini setidaknya akan mengganggu keindahan, kenyamanan. Bahkan bisa datang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu perlu ada perhatian dari pihak terkait ya. Baik, untuk lebih jelas bagaimana tanggapan dari warga salah satunya Bapak Yogi. Oh iya, terima kasih. Menurut saya ini sampah, kalau misalnya sampah yang banyak ini sangat mengganggu ya. Terutama untuk kekuatan jembatan karena disini tidak diadakan TPU. Jadi masyarakat saya ingin membuat sampah sembarangan. Jadi saya memohon kepada pemerintah setempat untuk menyediakan tempat sampah, pembuangan sampah umum. Kira-kira di mana nih, A Yogi? Kalau di kita di mana ya belum. Agar nanti Pemdes atau pemerintah kabupaten bisa mencari titik tempat yang aman untuk membuang sampah bagi warga masyarakat di Cajur Selatung khususnya Leles. Kalau di sini saya belum bisa menungguin saya, mungkin harus pemerintah sini dulu sama pihak desa. Ya, soalnya kalau di sini kan kebanyakan ini, kalau yang di pinggir ini T, sebagian kebanyakan langsung dibuang ke sungai. Oh, jadi di samping ke pinggir kiri kanan jembatan juga ke sungai? Iya, banyak. Hampir tiap pagi ada. Itu sumber sampah dari mana aja kira-kira? Dari wilayah rumah tangga, rumah tangga, sampah pasal, apalagi menjelang lebaran ya? Iya, banyak. Jadi harapannya itu ya? Iya, banyak. Mohon untuk para pemerintah daerah agar diinginkan tempat pembuangan sampah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.